Sementara itu, Kamis siang bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Presiden Jokowi membuka dan meresmikan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri tahun 2016. Di hadapan para pelaku usaha ini, Presiden menegaskan ada tiga hambatan yang menghadang kemajuan ekonomi tanah air. Mulai dari korupsi, inefisiensi birokrasi, dan juga ketertinggalan infrastruktur. Presiden Jokowi mengharapkan para pengusaha tetap komitmen bersama-sama membangun bangsa karena 70% pemasukan berasal dari swasta dan hanya 30% alokasi dari pemerintah. Meski belum bisa dikatakan prestasi karena tak cukup signifikan, Presiden Jokowi menyatakan pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban ini sudah cukup mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Apalagi jika semakin dikembangkan, Presiden menegaskan bahwa permasalahan politik dan gejolak di tanah air tidak boleh mengganggu perekonomian Indonesia. Satu tadi teras itu, untungnya dalam kematian 4.900 triliun. APBN hanya bisa menirukan 1.500 triliun. Sisanya, 3.400 triliun dari mana? Dari swasta? Dari mana? Dari dunia usaha? Siapa yang mau mayungi dunia usaha kita? Kadis. Ini jelas, kalau hubungan antara jendela dan pemerintah tidak baik, siapa yang membuka lapangan kerja, siapa yang membuka industri, yang bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.